Intro Lembaga masyarakat adat Nabi Reh bersama 6 suku pemilik hak wilayah Sayyiduwa Nabi Reh Lembaga masyarakat hukum adat wilayah Sayyiduwa Nabi Reh Nomor titik 2 004 garis miring DLB garis data Nabi Reh garis miring SA garis miring 8 garis miring 2022 Tentang aspirasi dan pernyataan sikap 6 suku pemilik hak wilayah dan masyarakat adat Sayyiduwa Nabi Reh Dengan menikapi pembahasan rancangan undang-undang Provinsi Papua Papua Tengah bersama ini Kami lembaga masyarakat adat bersama 6 suku pemilik hak wilayah Wilayah adat Nabi Reh menyatakan dengan tegas bahwa Titik 2 1. Mendukung penuh Kabupaten BDK sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah 2. Menolak Nabi Reh sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah 3. Menolak Nabi Reh dimasukkan ke dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah Dan menyatakan Nabi Reh berada pada Provinsi Papua 4. Meminta kepada asosiasi bupati mempago agar tidak memaksakan kehidupan untuk memasukkan Nabi Reh dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah 5. Meminta kepada panjang RUU DPR RI Papua Tengah untuk memperhatikan dan mengakomodir 6. Kami mendukung pernyataan Gubernur Provinsi Papua untuk pemekaran berdasarkan 7 wilayah adat Demikian pernyataan sikap dan aspirasi kami kiranya dapat diperhatikan 7. Nabi Reh 27 Juni 2022 Kepala 1. Kepala suku besar Yau, Saun Wai Umi 2. Kepala suku besar Kepulauan Mora, Donatus Semo 3. Kepala suku besar Napan, Yusuf Sayuri 4. Ketua Pemuda Adat, Wilayah Sayuri 2, Ali Saya Sokrates Sayuri, Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Wilayah Sayuri 2, Nabi Reh Pakua Hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam rangka pemekaran wilayah baru Saya atas nama masyarakat adat yang perwakilannya adalah 6 suku pemilik kakulayat Dan seluruh masyarakat adat dari Kamarsano sampai Doni adalah suku besar Sayuri Yang ada di wilayah adat Kabupaten Nabi Reh Dengan tegas menolak ada bersama-sama dengan suku-suku yang ada di wilayah Papua Tengah Yang notabene adalah suku Mepago Karena Nabi Reh bukan Mepago Perbedaan kultur, Nabi Reh tidak menggunakan koteka Nabi Reh menggunakan jawa Dan suku-suku pesisir mempunyai ciri-ciri karena latar belakang Makanan mereka adalah sagu dan saudara-saudara ketama Pago adalah ubi-ubian Demikian hal-hal yang penting saya sampaikan dalam kesempatan ini Terkait dengan pemekaran kami Nabi Reh mendukung Timika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Lewat Bapak Gubernur Papua, Bapak Duka Senebe Bahwa pemekaran harus berdasarkan wilayah kultur Maka tepatlah untuk Papua Tengah ditaruh di Timika Untuk itu kami Nabi Reh adalah wilayah adat Saireri Dengan tegas menyampaikan kami tetap berada di dalam Provinsi Papua Sampai rencana pemekaran kemudian akan menetapkan Nabi Reh pada posisi wilayah Saireri Demikian itu yang bisa saya sampaikan Atas nama seluruh masyarakat adat yang ada di Kabupaten Nabi Reh Memohon diperhatikan secara baik agar tidak merugikan pihak-pihak terutama masyarakat Lembaga masyarakat adat Nabi Reh bersama 6 suku pemilik maku wilayah Saireri Dua Nabi Reh Lembaga masyarakat hukum adat wilayah Saireri Dua Nabi Reh Nomor titik 2 004 garis miring DLB garis data Nabi Reh garis miring S.A. garis miring 8 garis miring 2022 Tentang aspirasi dan pernyataan sikap 6 suku pemilik hak wilayah dan masyarakat adat Saireri Dua Nabi Reh Dengan mengingati pembahasan rancangan undang-undang Provinsi Papua Papua Tengah bersama ini Kami lembaga masyarakat adat bersama 6 suku pemilik hak wilayah Saireri Dua Nabi Reh Menyatakan dengan tegas bahwa Titik 2 Satu Mendukung penuh Kabupaten Tengah Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah Dua Menolak Nabi Reh sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah Tiga Menolak Nabi Reh dimasukkan ke dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah Dan menyatakan Nabi Reh berada pada Provinsi Papua Ganis Miri Provinsi Tengah Empat Meminta kepada Asosiasi Bupati Mempago Agar tidak memaksakan kehedak Untuk memasukkan Nabi Reh dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah Lima Meminta kepada Panja RUU DPR RI Papua Tengah Untuk memperhatikan dan mengakomodir Enam Kami mendukung pernyataan Gubernur Provinsi Papua Untuk pengetahuan berdasarkan tujuh wilayah Demikian pernyataan sikap dan aspirasi kami Kiranya dapat diperhatikan Nabi Reh 27 Juni 2022 Kepala satu Kepala suku besar Yaw Saun Kuaimumi Dua Kepala suku besar Kepulauan Morak Donatus Semo Tiga Kepala suku Kami dengan suku dan tembaga adat bersama aliansi Menolak Papua Tengah sebagai ibu kota di Nabi Reh Pertama, dari sisi budaya, kultur, memang kami berbeda Mereka menggunakan koteka, kami menggunakan cawan Itu pertama Yang kedua, bahasa Bahasa memang sangat berbeda Itu dasar yang membuat kami menolak Kemudian yang ketiga, hak-hak politik kami selama ini Kami tidak dapat bagian ini menjadi bagiannya Selama ini kami rasakan sebagai masyarakat Adat enam suku di Nabi Reh Yang adalah bagian dari Sairei, bukan Mepago Ini perkataannya Karena Nabi Reh Berbeda kultur dengan Mepago Kemudian pengalaman-pengalaman kami selama Tuhan beberapa tahun ini Sepanjang Nabi Reh bersama-sama dengan Setelah-setelah kami di Kepala Pating Kabupaten Mepago ini Kami tersisi dari berbagai sektor pembangunan Dan kami tidak mau lagi terulang ketika provinsi Pembuaten yang ada di Nabi Reh Maka kami akan tersisi lebih jauh lagi Itu alasan utama kami Karena selama ini dalam sektor pembangunan Selalu kami disisikan Selalu hal-hal kami dirampas Karena kami memang minoritas di tanah kami Nabi Reh Itu yang membuat kami Sudah tidak mau bergabung lagi dengan Sudara-sudara kami Reh Bapago Dan kami lebih cenderung Untuk bergabung dengan Sudara-sudara kami dari Kultus Sairei, Bia Serui, Ropen, Supiori Sehingga Dalam proses pembangunan ke depan Mungkin kami bisa lebih berhasil Daripada hari ini Dimana kami tidak menjadi Tuhan Di tanah kami sendiri